Intro Pemirsa kembali merebaknya penyakit zoonosis, yakni monkeypox atau cacar monyet, baru-baru ini membuat dunia kesehatan harus kembali mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada, dengan cara menjaga pola hidup bersih dan sehat sebagai penangkal dari penyakit menular tersebut. WHO telah mengumumkan adanya kasus monkeypox di beberapa negara, bahkan hingga di negara non-endemis. Saat ini penyakit zoonosis ini telah terdeteksi di Malaysia dan Singapura, dua negara tetangga yang dekat Indonesia khususnya Capri. Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Tanjung Pinang mengaku telah menyiapkan segala antisipasi untuk menghadapi kemungkinan masuknya penyakit tersebut, dengan menyiapkan tim surveillance yang terdiri dari berbagai instansi kesehatan di Tanjung Pinang untuk melakukan kajian epidemiologis. Mungkin pesan kita jaman panik, yang terlalu, apa namanya, fobia. Pada dasarnya, kita bisa mencegah dengan multi-talk. Lebih banyak titik kurang pada personal hygiene. Jadi ya, pabila kita mau makan, kemudian mau waktifitas atau setelah waktifitas, selalu mencuci tangan, misalnya kita akan berselamat atau mungkin berselamat dengan orang yang memang bukan kuat. Siapapun yang tidak berisiko, cuci tangan dengan satu. Sejak Mei 2022, monkeypox menjadi penyakit yang menjadi perhatian masyarakat global karena dilaporkan dari negara non-endemis. Sejak tanggal 13 Mei 2022, WHO telah menerima laporan kasus-kasus monkeypox yang berasal dari negara non-endemis. Saat ini, monkeypox telah meluas secara global dengan total 75 negara. Hingga 25 Juli 2022, terdapat 18.905 kasus konfirmasi di seluruh dunia. 17.000 kasus di antaranya terjadi di negara tanpa riwayat kasus konfirmasi sebelumnya. Muhammad Nazarullah, GTV News, melaporkan.